Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Indi Rahmawati di Bakwan Buka bersama TV One Ini yang ditarik-tarikin kesini udah banyak banget ya orang-orang Salah satunya adalah ada yang gelis ini, Sira Safira Cia, apa kabar Cia? Aku mau ya Cia Aku juga mengenai teteh seperti biasa ya Cia, berarti ini kan udah puasa yang kesekian hari gitu, lancar? Lancar, Alhamdulillah, walaupun memang lagi gak puasa sih Karena berhalangan hadir ya, eh berhalangan karamens kan Tapi ya lancar sih, maksudnya so far pengen banget cepet-cepet pengen puasa gitu Kan tahun ini kan beda ya? Beda Bawadanya ya, tahun-tahun lalu Iya Sekarang mesti nyiapin sahur Mesti nyiapin sahur Tapi tahun lalu juga bingung, udah nyiapin teh ya Udah bangun-bangun juga gitu, walaupun misalnya lagi berhalangan ya Tapi tetep ya nyiapin sahur, boleh gak sih di skip aja kayak dulu, gak boleh Tetep harus nyiapin sahur gitu Kalau dulu kan sebagai anak udah tersiapkan semua Iya banget Lu tinggal bangun, tinggal makan gitu kan Sekarang gak bisa, sekarang harus mikir cepet Aku tuh kayak mikir cepetnya apa ya, yaudah deh sedia-sedia stok-stok frozen food Yaudah yang bikin-bikin, tapi kalau misalnya kayak lagi pengen banget bikin kayak mac and cheese Aku bisa loh, sekarang aku bisa loh Sira Safira, maka kayak mac and cheese Gak nyangka ya, yaudah Itu tauin teh, bikin-bikin kayak gitu Bikin buat gue, boleh-boleh nanti kapan-kapan aku bikin Iya, gak mau poin sih Oh gitu, jadi sekarang lu nyapinya jam berapa tuh berarti kalau buat sahur? Tadi kan sekaligus sama siaran juga teh di hari pagi kan Jadi udah jaman dulu teh ini gitu kan, sekarang Sira Safira teh Ya ampun, sumpah iya Talk show tuh berarti? Iya, talk show, jadi tadi pagi bangun tuh jam 3.20 lah Bangun 3.20, nyiap-nyapin pokoknya yang ala cepet aja, dipanas-panasin gitu Udah jam 4 sahur, bangunin jam 4 sahur, udah deh jam 5 aku berangkat Gak tidur lagi Gak tidur lagi, jam 5 berangkat Berapa jam sih, sampai paginya di sini apa? Di TCI, 30 menit Kurang lebih ya, 20-30 menit deh Mulai on air sehengah 7? Iya Berarti paling gak nyampe situ setengah teman lah ya Hmm, prepare-prepare gitu kan Terus ya udah on air sehengah 7 Sehengah 7, apa tuh rasanya siaran aki pagi? Iya bener, ya udah setelah, dari minggu lalu, setelah sekian lama, biasanya aku kabar petang Kabar siang, iya kabar siang banget Terus kabar petang yang gak pernah bangun-bangun pagi-pagi banget gitu kan Ya ibaratnya bangun pagi, sholat, terus bisa tidur lagi gitu kan Sekarang gak bisa, abis azan subuh, jam 5 aku tuh udah waker untuk keluar rumah Jadi aku bangun ada waker beberapa kali lah, jam 4 sama jam 5 gitu kan Kalau misalnya lagi gak bulan puasa, pokoknya jam 4 udah harus bangun Kalau bulan puasa, berarti kan 3.20 tuh Udah deh, bangun, ya udah siap-siapin apa segala macem, langsung deh berangkat Terus tidurnya kapan? Tidur, kalau tadi malem tidurnya agak lebih cepat, jam 9 tadi malem Aku kemarin gak tidur siang, karena kan sempet ada, disini ada rapat gitu kan Jadi sampai jam 4 sore, jadi yaudah Masih jadi anak baik ya? Masih jadi anak baik ya? Meeting-meeting dateng? Meeting-meeting dateng? Lama-lama sih Lama-lama ya gitu nih ya Masih takut-takut ya Tapi yang paling seru apa sih, kan Cia pernah di kabar siang, aki pagi kan sekarang baru-berapa minggu gitu Terus pernah di kabar petang, kabar pagi pernah? Kabar pagi gak pernah Oh, gak pernah? Gak pernah Biasanya anak baru pagi dulu Iya, kabar pagi itu dulu banget, jadi pas dulu banget itu pertama masuk TV One sempet dicoba siaran Kan, kira-kira sebelum TV One kan udah masuk? Iya, 2007 akhir masuk, transisi ke TV One 2008 kan TV One Nah, sempet siaran tuh sekitar 3 bulan lah, 3 bulan Kabar pagi? Kabar pagi Tapi itu tuh capek sendiri karena waktu itu Cia udah disuruh Yaudah deh, lo embedded sama Megawati ya Kita waktu itu mau pilpres kan Iya, iya, iya Jadi udah disuruh embedded Nah, jadi setiap kali abis embedded itu minta tolong ke orang ngegantiin Besokannya bukannya libur malah bayar siaran Bayar, ngegantiin, iya benar-benar Jadi kan ngutang sama temen kan, kayak temen ngegantiin, ngegantiin Dan akhirnya diminta tuh sama koordinator liputan dulu Mas Agung Mas Agung Rulianto tuh bilang Gimana Do, kalau kamu gak siaran kamu gak apa-apa enggak Gak apa-apa Mas, sudah aku Gak apa-apa Bang Iya, makanya justru aku pengen banget di lapangan gitu kan pengalamannya Pengen dapet Jadi udah deh tuh, akhirnya liputan keluar kota ngikutin Megawati kemanapun juga Iya, iya Berarti ke semua provinsi Iya, banget deh Banget, banget Jadi bener-bener tuh dulu masih ada nyokap kan Jadi bener-bener pulang ke rumah Pakaian kotor di koper Taruh kasih si mpok kan Mpok cuci Masukin pakaiannya baru Karena udah dijadwakan tuh sama Mega tuh Kadang-kadang, pokoknya Korli bilang Lo libur sesuai dengan Megawati libur Kalau misalnya Megawati pergi Misalnya aku pulang hari Senin Megawati perginya lagi Kamis Yaudah berarti aku rejeki aku libur tuh selasa Rabu Kalau dia perginya Rabu Yaudah aku libur cuma sehari Pergi langsung Ada momen ngerasain tuh teh Dua minggu lewat darat roadshow gitu Seru banget Mampir nginep di Surabaya Ada kampanye di Surabaya Itu kita ikut bus Jadi wartawan ditaruh di bus gitu Yaudah Nanti di Surabaya ada kampanye Terus nanti pindah lagi di mana Di Cirebon di mana-di mana Pokoknya dari Jawa Barat sampai Jawa Timur Sampai terakhir di Bali Itu dua minggu Gila Itu sebis semuanya media Iya Sebis semuanya media Aku sama kamera menu Menyenangkan banget Menurut aku tuh Jadi aku tuh bersyukur juga pada saat itu Momen itu teh Aku tuh akhirnya dipilih untuk Tidak siaran dulu Untuk Kayak dulu dengan pengalaman di lapangan gitu Bener Jadi kalau misalnya aku udah siaran Ya aku stuck aja gitu kan Gak bisa berkembang Dan aku malah gak tau juga Dunia jurnalis tuh seperti apa sih Karena kita wartawan statusnya Kurang tidur kayak gimana ya Kurang tidur kayak gimana Ngemper-nyemper kayak gimana Makan-makan di pinggir jalan kayak gimana Buru-buru makan Sebelum ada liputan Dan lain sebagainya gitu Seru eh Seru gue yang ngebayangin Yang embedded itu loh Itu Menyenangkan sekali gitu Menyenangkan banget Banget-banget Asli yang semua provinsi lu datengin Iya Sampai ke Mimika Timika Jayapura Lalu kembali halaman Ambon Ambon waktu itu enggak Lah? Iya sayang banget Kok enggak? Coba pengen banget kan Enggak, waktu itu gak dapet Ambon Mega enggak ke Ambon Enggak ke situ Wow Waktu itu yang nyaris-nyaris banget Dia cuma kemana dong Padahal itu kan Aduh Ambon gitu kan Kapan lagi gitu ya Mengayal ikan Makan ikan gitu ya Makan ikan Makan ikan Makan ikan Aduh enak banget Ikan ricah-ricah gitu Aduh enak Kayak dabu-dabu Itu berarti 2008 Menuju ke Pilpres 2009 Iya Terus dari situ balik lagi ke kantor Itu langsung masuk ke belakang layar Jadi produser atau enggak? Enggak Jadi pokoknya pada saat 2009 itu Masih tuh di lapangan-lapangan Liputan Terus akhirnya ditarik ke dalem Jadi dipromosikan Jadi asisten produser Itu dia 2012 2012 Nah disitu akhirnya di challenge Untuk siaran lagi Waktu itu ada beberapa nama Bareng Balki sama Yaomi Kita bertiga Udah lah tuh siaran kabar wanita Waktu itu dulu Pokoknya cewek-cewek disuruh ngumpul Ngerumpi gitu loh Teh Udah abis itu berjalannya waktu Udah di challenge disitu Dievaluasi Terus akhirnya siaran Sampai kan waktu itu dibawa Teteh Kan kabar malam Sama Teteh disini-sini evaluasi dulu tadi kayak gimana Teteh monitor, review Tapi itu keren sih Teh Menurut aku disitu Ya disitu jadinya aku tahu Dimana kekurangan Dimana kita harus challenge diri sendiri gitu Untuk lebih baik lagi Itu sampai digilir loh Misalnya Cia hari ini Besoknya siapa Besoknya siapa itu Sumpah Teteh rajin banget Beneran loh Itu beneran loh Hafal banget Aku makanya Aku inget banget kan Aku yang bener-bener inget banget Kayak abis ini nih abis breaking news Terus Teteh nemenin aku yang breaking news Padahal Teteh harus siaran Apa kabar Indonesia pagi Teteh nemenin tuh By WA gitu loh By By BBB Yang aku dulu inget banget Yang aku siaran itu Jam 9 kabar malam Sampai jam 10 kan Tiba-tiba mas Rio IP-nya ngomong Cia kita breaking ya Ada kebakaran di Lapas di Medan Sampai jam 2 pagi Teteh padahal harusnya besok kaki Pagi loh Teh Sumpah itu aku inget banget Momen itu menurut aku Aku inget banget Ya ampun Apa yang gue lakukan apa? Ya Teteh bilang kan Cia aku udah coba cari pengganti kamu Tapi gak ada yang nyauti Pada terlalu tidur Oh iya iya Jadi Teteh tuh kayak feeling guilty gitu Karena kan itu jamnya panjang kan Aku sampai breaking tuh Sampai jam 2 pagi Gitu Abis itu udah Tidur Tidur di meja Aku ngerasa tuh Tidur di meja Terus dibangunin lagi kan Cepet-cepet breaking lagi Ternyata gak jadi Cuman akhirnya Kabar terkini lah Tapi 15 menit Kabar terkini dipanjangin gitu Sampai akhirnya Prisantar kabar paginya Dateng Dateng Dulu kan ada keharusan Pokoknya Kalian berdua harus tos-tosan Salaman Salaman dalam arti Pengganti sama pengganti Harus ketemu Bener banget Itu Bener banget Jadi kalau dipegang banget kan Dari Sumpah aku sampai bilang Teteh Udah Teteh kan besok siaran pagi Gak bisa gue gak tenang hidup gue nih Masa sih Sumpah Sumpah Teh Keren sih Pokoknya singkat cerita kayak gitu Akhirnya Cia Siaran lah terus Sampai dengan Pekarang Gitu kan Dan itu udah berbagai program Yang gue inget itu Cia lebih Mukanya tuh Muka kabar siang banget Gitu kan Lalu banyak dikabar siang Paling lama dikabar siang ya? Iya Sekarang juga produksinya kan Dikabar siang kan Produksinya Cuman memang dikabar petang tuh Udah berapa tahun terakhir juga dikabar petang tuh Sekitar 4 tahun lah ya Itu berarti kayak setengah hidup lu di TV One ya? Banget Banget Nah aku tuh udah dari 2007 Iya Gila 2007 Udah ABG banget berarti kan Udah ABG banget disini gitu Dan itu Cia tuh disini dari Single Sampai nikah Iya Sampai hari nikah Sampai Aku juga dateng ke rumahnya Cia tuh waktu itu Iya Pas papaku meninggal ya Terus 2 bulan kemudian mama Iya Itu nempel banget tuh Itu tuh Itu berat banget Cobaan hidup terberat sih Aku tuh kayak ngerasa udah gak gila aja tuh udah bagus sih Kayak Ya ampun itu bener-bener gak pernah Terpikirkan gitu Karena sebenernya kan yang sakit itu kan Ibuku kan Hmm Sakitnya kanker Jadi Kita tuh udah Nguatin diri tuh Kalau misalnya kayak tiba-tiba kehilangan ibu gitu Udah siap mental gitu Udah siap mental gitu kan Tapi ternyata papaku Yang duluan Papaku duluan Dan Itu kenapa dia dulu ya Nah itu dia itu Ibuku juga Momen itu tuh Menurut aku Itu tuh epic banget sih Jadi Hari Selasa itu Aku inget banget Selasa pagi itu Adikku ngabarin aku di kantor Aku di kantor Selasa itu Adikku ngabarin bilang Ibu harus dibawa ke rumah sakit Jadi ada proses yang harus dilakukan gitu Penyedotan dan sebagainya Itu bagian dari memang penyembuhan Dia bukan kemo Tapi proses seperti itu Pengobatan Iya Oh yaudah Papaku tuh gak sakit Papaku gak sakit Tapi memang Sehari sebelumnya tuh kayak males makan Kayak udah nunjukin nanda-nanda Tanda-tanda kayak Mau pisah aja gitu Aku tuh feelingnya kan kuat ya Jadi aku ngerasa Kok kayaknya papa yang mau pergi sih gitu Kok bisa sampai ngerasa kayak gitu? Aku kan deket banget solatnya sama papaku kan Jadi aku ngerasa kayak Kok papa diem Papa diem gitu Terus Ya udah Bener Papanya Cia ini Ini Pengamat sepak bola ya Iya bener Dunia sepak bola Iya Jun Halmahera Itu salah satu mentor terbaik aku juga Teng Jadi setiap kali aku siaran Kan setiap kali aku dari reporter tuh Dia yang paling mengkritisi Ini kurang disini nih Gak bagus disini nih Ini kurang nih Sebagai pengamat sepak bola Iya pokoknya bener-bener pengamat banget deh Pengamat Bener-bener pengamat banget Yaudah Hari itu Hari itu Adikku bawa lah ke rumah sakit Bawa ke rumah sakit Terus aku pulang Aku bilang yaudah deh Aku abis siaran kabar petang Yaudah deh Gue mampir ke rumah sakit Karena ibuku nolpon-nolpon bilang Mampir rumah sakit dong Ini-ini segala macam gitu Udah deh gue mampir rumah sakit Beda aku mampir rumah sakit Sampai jam Sengah sepuluh lah Kurang lebih Nah Sengah sepuluh itu Aku pulang ke rumah kan Aku pulang ke rumah Tiba-tiba adikku nolpon Kak udah dimana gitu kan Eh Mau mampir apotek dulu Udah udah gak usah Gak usah gitu Kenapa Udah gak usah pulang-pulang gitu Aku gak dikasih tau Tapi rupanya Tapi rupanya Papaku udah Pada saat aku nyampe tuh beda Karena itu aku di depan komplek banget ya Jadi Udah Tiga menit lah Papaku udah gak ada Jadi aku Turun dari mobil Tiba-tiba pager udah dibuka Tumen banget adikku dibukain pager Segala macam gitu Terus bilang udah gak ada Aku disitu sempet mikir Udah gak ada siapa yang udah gak ada Aku kan baru ngeliatin ibuku kan Di rumah sakit kan Dan maksudnya kondisinya juga dirawat suster Apa segala macam gitu Baru aku Persekian detik Baru sadar Papak gak ada Lari lah aku Udah lah Pokoknya udah gak jelas lah hidupku Itu gak ada tanda-tanda sakit dulu Apa dulu Gak ada Cuma diem aja Diem aja gitu Akhirnya udah tuh Pokoknya papaku sempet yang kayak Ngeliat ada orang nih banyak Sempet ngomong kayak gitu Ada orang banyak nih Padahal gak ada orang banyak Padahal gak ada orang banyak Oh Terus Akhirnya Udah tuh Akhirnya Kan ibuku di rumah sakit gitu ya teh Itu kan suatu hal yang Kayak gimana nih gitu Adik-adikku juga kayak bingung banget Kakakku di Jogja rumahnya sole kan Jadi udah kasih tau Berangkat setelah pagi Akhirnya Gimana nih cara ngasih tau ibu gitu ya Akhirnya aku ke rumah sakit sama adikku kan Ke rumah sakit Aku sebelum ke rumah sakit Aku untung Kepikiran Jam sebelasan Aku nelfon Sustar Terus tolong sus Handphone ibu saya Dipindahin ke atas Jangan sampai ibu saya Enggak handphone Kenapa mbak Papa saya baru meninggal gitu Oh iya 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 Harian pindahin sama dia Bener teh Begitu aku nyampe Aku ngecekin handphone dulu kan Udah ada kali seribu sms Eh seribu whatsapp Terus ada beberapa sms Yang mau menyatakan dukacita Iya pokoknya Dan lain sebagainya Aku gak buka sih Cuman udah pasti nelfon-nelfon yang bilang dukacita dan semuanya Dan ada telepon itu Aku inget banget 23 telepon lah 23 atau 25 Pokoknya puluhan telepon Udah tuh Aku nyamperin Terus ibuku kan Kayak bingung gitu kan Ngapain ngoni kesini gitu kan Biasa dengan bahasa loga tampon gitu kan Ngapain ngoni kesini malem-malem gitu kan Bikin apa ngoni kesini gitu Terus Adikku udah diem aja Ya aku yang ngomong gitu kan Ya papa udah gak ada Papa udah gak ada Papa meninggal gitu Ibuku juga yang kayak Mama Ibu duluan Harusnya ibu yang duluan dong Kenapa papa duluan gitu Ya udah Akhirnya aku izin ke suster Suss boleh gak bawa ibu saya pulang dulu ke rumah Ngar jenazah bapak saya gitu kan Boleh Tapi jam 7 itu ibu harus dibalikin lagi pelain telat ya Karena harus operasi kan Jam 10 pagi Ya udah aku janji Aku bilang sama ibuku Ibu janji ya Ibu balik lagi kesini untuk operasi ya Ibu harus kuat Ya Udah akhirnya bawa ibuku pulang Ke rumah Nemuin papaku Baca doa apa segala macam ngaji Ibuku jam 6 lah kurang Dibalikin lagi ke rumah sakit Kakak sepupuku yang nemenin Kita gak ada nemenin satupun juga Taft banget ya si ibu Iya Dan gak pernah tuh teh ngajakin ke kubur Jadi pas lebaran itu Ibuku mendingin hari ketiga lebaran Iya Iya Jadi hari pertama lebaran itu Kita ke kubur kan Pas lagi Covid itu Jadi kan bener-bener gak ada sholat itap segala macam kan Iya Kita kalau cuma ke kubur cepet-cepet aja gitu kan Terus akhirnya balik lagi Ibu ku nanya abis dari mana Dari kubur papa gitu Oh iya Dan ibuku tuh selalu nanya loh Ini yang bikin aku sampai sekarang tuh Ini kenapa ya bener-bener kayak Pertanda banget Jadi ibu tuh selalu nanya Hari ini hari keberapa papa meninggal Itu selalu everyday Paling lama 2 atau 3 hari Jadi tuh aku bener-bener hafal 82 hari beda jaraknya gitu Akhirnya ya udah Bener-bener Ditanya-tanyain kayak gitu Udah fokus segala macam Terus ibuku tuh gak bilang yang kayak pengen ikut Kenapa ibu gak diajak gitu Ternyata Besokannya Lusanya kan kita ngantarin ibu ke sana kan Nguburin lagi dihitung Cia setengah hidup di TV One gitu Dengan berbagai pengalaman gitu kan Yang emang disini udah kayak keluarga gitu kan Jadi tau persis gitu Kisah hidup Cia tuh kayak apa gitu kan Banget-banget bener Terus Ramadan, Lebaran Itu gimana dong? Maksudnya ada yang ngilang gitu Nah itu tuh Teteh pasti ini tahun terberat Teteh sih Iya kalau aku iya Iya itu karena tahun pertama tuh Itu sulit banget ya Diungkapin kata-kata sahur Kayak Ya sahur-sahur Kita harus semangat gitu Karena ngadepin bulan suci Tapi ada sesuatu yang hilang besar gitu Sesuatu yang sangat besar gitu Apalagi masih di rumah yang sama ya Iya masih di rumah yang sama Itu pada saat itu kan Sahur itu aku nemenin ibuku kan Aku berdua sahur Berdua sama ibuku gitu Papaku gak ada Itu aja udah berat gitu Ditambah lagi ibuku meninggal pas Lebaran Nah pas tahun selanjutnya Pas Lebaran banget Lebaran banget ya Jadi itu bener-bener kayak Tiap lebaran inget Lebaran inget Iya banget Banget Oke Dan ada momen tuh Yang menurut aku tuh Sampai sekarang Luka itu masih ada gitu Ketika sholat gitu kan Sholat Sholat itu kan Kita kan selalu samping-sampingan kan Iya Dan aku pasti nengok ke kanan itu Ketika ada Assalamualaikum 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 gitu kan Dan aku salaman gitu kan Aduh ada gak ada ini salaman lagi Ya ampun Itu berat banget sih Itu aku bener-bener nangis sesegukan Pas sholat itu teh Kebayang Kebayang sih Makanya nanti Teteh pasti akan menemukan momen yang kayak Ya ampun lebaran di rumah Iya Gak ada ruhnya ibaratnya gitu loh teh Bener-bener Terus mereka itu senternya gitu kan Senternya Kayak jangkarnya yang ngumpulin semua orang gitu kan Ah yaudah Tapi kan sekarang Cia udah punya keluarga Gitu kan Ada yang nemenin Jadi kalo dia nangis Ada yang musap-musap Jangan nangis dong gitu Itu udah Terus kalo selama di TV One itu Cia ngerasain pernah sahur disini Pernah Pernah banget Kabar pagi Kaur disini Itu bawa sendiri Apa disediain sama kantor? Nah sebenernya disediain juga sama kantor Tapi ibuku well prepared banget Disediain sama dia Macam-macam Misalnya mau nanya Mau apa nih Mau rendang mau apa dibawain gitu Karena aku tuh gak suka gak pedes teh Harus Harus pedes Jadi kan kalo disini kadang-kadang suka Apa semur-semur daging gitu kan Gak pasti kemakan sama aku Jadi aku suka bilang Bu tadi semur daging gitu kan Jadi gak bawa kemakan Jadi sama dia dibawain tuh sambal apa segala macam Itu sahur Itu sahur Terus buka disini juga? Aduh Buka mah udah sering banget teh Lagi Jadi loh Kalo misalnya kayak siaran kabar petang gitu kan Yaudah kita saksikan udah tuh Nah itu Itu tuh bener Iya bener Terus kita duduk tuh di kursi Di kursi Udah tuh buka pake teh gitu kan Terus kadang-kadang baik tuh Produser PD juga pada baik-baikan Pada bilang Yaudah Kita pake paket aja ya Gitu kan Jadi nanti bisa makan dulu tuh Maksudnya makan cemilan Yaudah Tapi kadang-kadang Gak bisa nih Paketnya gak ada nih Lari tuh beda-beda lagi ngunyak Lagi ngunyak-ngunyak gitu Lucu sih seru-seruan banget Buru-buru gitu Glek-glek Kalo yang sweet-sweetan sih Bayu kemarin cerita tuh Suka sweet-sweetan Sweet-sweetan ya Pokoknya kayak pembagian kan Karena kan Masih seret Masih apa Segala macem Siapa duluan Siapa duluan gitu Bagi-bagi tugas gitu Terus kalo misalnya sahur nih Jamannya Cia pernah di Jadi reporter Pernah on the road juga? Pernah Pernah banget on the road Pernah-pernah Jadi liputan Terus liputan on the road Yaudah kita nyari-nyari makanan aja Biasanya tuh di Sunda Kelapa tuh kan Banyak banget Blok M Blok S Yes Blok S juga Iya bener disitu Terus yaudah Kita pokoknya nanti ada arahan Liputan misalnya Tiba-tiba Bagi keluar rumah ada jam berapa tuh kalo sahurnya di jalan? Kan kita masuknya jadinya malem teh Ngalong ya? Iya ngalong Ngalong banget Nah itu Terus nyari makanan gak susah kan Nyari makanan gak susah Orangnya gak ribet gitu kan Gak picky eater sih Cuma pokoknya yang penting aku Pedas Jadi kalo misalnya kayak pesen nasi goreng Pedas Pesen apa? Pedas gitu Pantesan orangnya pedas Ya bener mulutnya pedas ya Harus pedas pokoknya gitu teh Gak biasa soalnya di rumah tuh kayak gak pernah ngeliat kecap Pada gitu Tapi pas sahur itu ada gak sih liputan yang bisa dijadikan berita gitu? Ada-ada Kayak misalnya Razia balap liar tuh kan sering banget tuh Atau kadang-kadang pernah juga tuh ngalamin Tapi bukan pas lagi sahur sih aku pernah sempet liputan malem Tiba-tiba ada kecelakaan Kita nyaksiin kecelakaan sampai masuk ke kamar jenazah gitu kan Itu kalo yang udah panik ngeliat darah tuh udah pingsan kayaknya Soalnya darah di lantai gitu kan Ya ampun Itu reporter emang awal-awal tuh apalagi kalo misalnya Biasanya kan suka disuruh ke kamar jenazah Iya Cari namanya siapa Itu namanya ada disitu tuh dimana di jempolnya Iya bener-bener Emang pada dasar-dasar semuanya connect kayak begitu Cia pernah jadi connect juga kan? Enggak kalo aku belum pernah teh Produser ya Produser Jadi memang produser-produser Tapi memang produsernya dipindah-pindah program kan Beberapa program Cia dari semua Cia pernah di TV One gitu ya Yang paling Cia berkesan banget yang pas bagian mana? Banyak banget sebenernya kisahnya gitu teh Banyak banget tapi Kayak tadi yang omega 1 tuh berkesan banget 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 Sampai ketika Taufiq Kemas meninggal Almarhum meninggal Aku masuk bukan sebagai wartawan yang untuk liputan Aku menghargai privasi di dalam Iya Jadi ketika aku bilang Aku mau liputan Aku mau dateng Aku bilang ke korlip Aku bilang ke korlip Mas Gua dateng ya ke acaranya Tahlilannya Taufiq Kemas Tapi gua gak bisa ngerekam apapun Karena ini lebih kepada privasi Karena gua menghargai gitu Karena aku diperbolehkan masuk Deket-deket Aku diperbolehkan masuk di dalam Jadi Aku disitu kan Ketika kita membangun kedekatan dengan orang gitu kan Kita juga harus menghargai kan Karena gak ada wartawan yang masuk sama sekali gitu kan Gak boleh Oke lu masuk aja gak apa Itu jaga hubungan baik gitu Jadi Ya udah aku masuk ke dalam gitu Itu sampai Ayo 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 Masuk 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 Karena pada kenal semuanya kan Aku di dalam aku ikut tahlilan Salamin ke ibu mega Terperduka apa segala macem Udah aku keluar Setelah aku minta izin untuk tim liputan ngambil Tapi bukan yang di dalam banget gitu Jadi udah Jadi Win-win solusion lah Intinya gitu Itu karena yang lu embedded selama Oke Semuanya Karena dikenal banget kan Iya Jadi notice aja Kemarin aja pas yang kita Cara debat Capres itu kan Sampai si Mbak Puan Sampai Kamu nih sekarang jadi dandan banget Oh Terus dia bilang Kemana aja sih Udah di dalam ya sekarang gitu Kamu nih sekarang dandan banget Dulu tomboy banget Mana pernah pake makeup kayak gini Iya ini disuruh Mbak itu Iya Tapi gua inget banget tuh Almarhum Andri Jarop Iya bener Terus dia tuh sempet yang bisik tuh Waktu itu siaran apa ya Gua lupa Caket kan Cia Kan caket banget Bagaimana Ya ampun Inget banget Pasangan Iya Dia bakal Indonesia Oke Cia Thank you ya Thank you Tia Sementar lagi bakal buka nih kita Tapi aku mau ngobrol lagi sama Sama Produser yang lain Produser yang lain Thank you Tia Thank you banget Tia Thank you Sehat selalu Sehat juga Terima kasih Tia Ketemu lagi di bawah bersama Indira Wati Bye 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 Hai Terima kasih Subscribe Terima kasih.